Memperingati Hari Lupus Sedunia yang jatuh pada 10 Mei mendatang, ratusan aktivis dan orang dengan lupus atau odapus di Bandung mengadakan run and walk for lupus sebagai bentuk motivasi kepada odapus. Peringatan World Lupus Day atau Hari Lupus Sedunia kembali dikelar. Bertempat di Institut Teknologi Bandung, orang dengan lupus atau odapus berkumpul menyuarakan kepedulian terhadap sesama pengidap lupus. Ada talk show mengenai sosialisasi bahaya lupus dan penanganannya, run and walk for lupus, lomba senam lupus, serta konsultasi gratis bersama para dokter ahli dan sejumlah pakar. Salah satu penyendang lupus, Atika Destiara Sari berharap ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap odapus. Untuk para odapus, kalau ke rumah sakit dipermudah. Saya kan disatuin sama yang BPJS gitu, penuh jadinya nunggunya lama kan. Kalau odapus kan kadang harus cepat ditanganin juga gitu. Kegiatan yang bertajuk Go Healthy Be Happy diselenggarakan setiap tahun sejak 2004, serta sebagai seruan bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kepedulian dan pelayanan kesehatan pasien lupus. Setiap ada pergantian Menteri, kami berusaha beraudensi untuk mengajukan jalur obat murah untuk lupus. Dan alhamdulillah pemerintah mendukung sampai akhirnya di 2018 ini kan sudah masuk skema penjaminan. Sehingga untuk para penyendang lupus ini bisa diringankan bebannya dalam hal berobat. Tidak sedikit warga yang belum mengetahui gejala, penyebab dan penanganan lupus. Penyakit lupus atau sistematik lupus eritematosus menyerang sistem kekebalan tubuh. Meski tidak menular, lupus dapat berakibat fatal jika tidak didiagnosis dan ditangani sejak dini. Gejalanya beragam, seperti sariawan, butterfly rust atau ruang pada kulit, dan nyari persendian. Jadi kalau ditanya apa sih penyebab lupus itu sampai hari ini memang belum diketahui apa penyebabnya. Tetapi faktor yang berpengaruh itu salah satunya adalah genetik. Jadi kalau sudah genetik, bukan berarti kalau orang tuanya ada kena lupus, anaknya pasti kena lupus, belum tentu. Tapi dia punya risiko. Genetik itu membawa risiko sehingga seseorang itu kalau dia kena, orang tuanya ada lupus, kemungkinan dia untuk kena lupus itu lebih besar. Ada faktor lingkungan yang bisa merupakan pencetus. Jadi kalau seseorang punya predisposisi genetik, terus kemudian dia kena virus tertentu, atau dia kena sat-sat tertentu, nah itu dia kemungkinan untuk timbul lupusnya lebih besar daripada orang yang tidak. Nah bagaimana mencegahnya? Ya terutama harus hidup sehat, prinsip hidup sehat itu penting. Makan yang baik, tidak banyak pewarna atau pengawet, terus kemudian olahraga yang cukup, tidur yang baik, berpikir positif itu sangat-sangat membantu untuk pencegahan gitu. Hari lupus sedunia yang jatuh pada 10 Mei merupakan momen sosialisasi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai lupus dan mengajak Odapus meningkatkan kualitas hidup, membangun kesadaran hidup sehat jiwa dan raga serta meningkatkan produktivitas Odapus. Ndiani Pratiwi, Bandung.